Intro Oke pemirsa, saya akan ngerumpi dengan seorang pria Dan ini sudah sangat dikenal karena ini sosok yang sangat multi-talenta ya Dia di dunia hiburan, iya, sebagai MC, pembawa acara televisi, penyiar radio dari bertahun-tahun ya Kemudian juga dia itu sekarang terjun ke dunia politik dan juga aktif sebagai atlet triathlon Wow, biasa ya Terbukti ya bahwa di usianya yang sudah tidak semudah Tarabudiman Dia tetap aktif banget ya dan makin kece Siapa kan dia? Inilah Farhan Oke, senior Senior, senior Ini cip tangan ya Eh Pak, apa kabar ya? Aduh, silahkan duduk, apa kabar? Ini aku terkejut loh, kamu sekarang katanya aktif juga mempersiapkan fisik tuh untuk ikut triathlon Iya, jadi sejak Februari 2006 dan berat badan 101 kilogram waktu itu 2006 tuh pernah 101 kilogram? 2016 Oh 16 Bulan Februari Oke Terus kata dokter gini, Pak nambah satu oz lagi Bapak diabetes Nih, terus tadi kamu ikut triathlon? Iya, akhirnya aku Tadinya lari dulu, ambil renang Tapi pas bulan November gitu Diajakin sama temen-temen Tambah sepeda aja Kang, tanggung gitu Jadi akhirnya sejak itu belajar lah Dan eh itu dia Ya Allah, baju-baju Udah kurus loh yang ini ya Jadi turun berapa kilo akhirnya sejak aktif kolorasa? Sekarang sih masih 83 kiloan lah 83, jadi 20 kiloan Ada nggak foto kita, foto dia waktu 100 sekian itu? Nih Ini berapa, Pak, kalau yang ini? Ini kotak-kotaknya flicker ya, Pak ya? Iya, itu seratusan lah Itu seratusan waktu itu ya Aku nggak pernah, kalau kepala kamu kecil sih Jadi kalau cuma segini doang kelihatannya kurus aja ya? Di-zoom di bawah, nah itu dia ya Itu makanya kita mesti belajar masuk ke make-up, sama shading Shading Iya benar Tapi yang nggak bisa disembunyikan tentu adalah shading di double chin Oh, double chin Oh, itu bisa disedot nanti, Pak ya? Oh, ini ada caranya Nih, ya kan? Apalagi putih bajunya Yang di sebelah, sebelah sana baju biru Wesss Wesss Itu udah pilates Serius kami ikut pilates juga? Pilates Serius? Ini kor, kor, kor Gerakannya gini Kor Eh, terus gimana ya? Ini kan usia udah nggak semudah Tarabudiman ya kan? Tapi masih tetap muda lah ya Semangatnya dong Tapi walaupun kita beda usia, sama seperti presi mereka berdua Kita hajar terus Kan kamu dengan banyak kegiatan supaya aktivitas itu tetap bisa lancar Itu apa aja sih yang kamu lakukan? Yang saya lakukan tentu adalah menyempatkan diri setiap hari satu jam olahraga Apa aja terserah lo Apa aja? Pokoknya harus satu jam Lari sejam Sepedahan sejam Berenang sejam Pilates sejam Pilates sejam Zumba sejam Zumba sejam Nah, kalau pilates bahkan nggak boleh lebih dari sejam Karena lebih dari sejam namah ongkos ya Oh, iya, iya, iya Mahal ya? Eh, tapi pernah Pernah nggak? Pernah nggak? Walaupun udah olahraga, hidup sehat, apa segala macam Tapi ya namanya kan usia tuh kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang degeneratif gitu loh Karena bertambahnya usia Tapi apa sih yang namanya usia Ya kan, kita usia bertambah terus setiap ini Adik-adik Kalian mungkin belum merasakan Tiba-tiba Tersumbat darah di jantung dan di otak Tiba-tiba sakit di pinggal di sini Bukan encok, mending kalau encoknya tinggal dulu Oh, bukan aja sakit di pinggal itu karena apa? Karena bisa karena ada batu ginjal Gitu? Susah pay-paste Oh, buang kecil ya Iya, apa lagi cowok-cowok itu Susah pay-paste itu Itu karena bisa jadi karena batu ginjal Kedua karena pemegangan prostat Oh gitu? Itu kan serem kan? Iya, iya Itu makanya dalam musuh olahraga Tapi olahraga bukan gak ada risiko Olahraga yang terlalu asing tapi kurang minum Atau lebih banyak minum yang minuman berenergi Atau soda, atau gula itu Bisa menimbulkan risiko terbutuhnya batu ginjal Batu ginjal Terus gimana dong? Gimana cara matasinya? Yang penting gak hidup sehat Banyak minum air putih Dan juga ada herbalnya yang biasa saya minum itu batu gin Oh ini? Batu gin? Iya Oh, ini jelaskan 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 Jadi ini kan bahannya alami Makanya disebut herbal Produkannya dari kimia pharma Nah ini kalau kita minum harian Oke ini ya Sehari satu itu bagus Tapi kalau kita bawa botol gin kan kurang praktis ya Ini di rumah aja Ada yang praktis Ini nih ada yang sasat ya Ada berupa sasatnya begini Ini bisa dibawa kemana-mana Jadi ini setiap hari Sari satu aja Sari satu aja Atau kalau perlu Jadi ini untuk mencegah? Iya betul sekali Oh oke Jadi juga tetap ya namanya juga apa Hidup sehat itu harus tetap dijalankan Tapi namanya bertambahnya usia Kadang-kadang kita harus tetap memiliki kesehatan Ada tiga kebiasaan yang kita suka lupa Satu kalau minum Lebih banyak minum yang berwarna-warni Dan pakai gula daripada yang Yang bening Mening ya Kemudian makanya saya lebih suka yang bening-bening Kayak aku ya Wow Kayak aku ya Dengerin dengerin Kayak aku ya Hitam tapi bening Terus 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 Ya itu bedanya antara Kopi sama susu Eh satu kebiasaan minum yang berwarna Jadi minum air putih masih banyak Ya kedua Kalau kita dalam keadaan di mobil macet Suka nahan pipis Oh nahan pipis Nahan pipis itu bahaya banget Makanya setiap mau pergi Paksain dulu ke toilet Oh oke Gitu Kalau emang udah dipaksain tapi gak mau pipis Terus tengah jalan gimana dong Nah makanya kamu harus biasain diri Biasain Biasain Jadi kamu biasain sama dia Papa udah pengen Jadi nih Batu gin ini Batu gin ini bisa tersedia Ada berapa kemasan tadi Ini kemasan Ada dua kemasan Ini kemasan Ini kan kemasan yang besar Buat di rumah aja Itu ukurannya adalah Ya Oke Oke Ini Itu ukuran yang besar Ini kemasan botol ukuran 120 mili Dan ada yang 300 mili Ini yang 300 Ini yang 20 mili Oh oke Ini yang sasye Ini yang sasye Sasye Gitu Dan kalau olahraga jangan pernah lupa minum Jadi kalau saya lagi latihan atau lagi race triathlon aja ya Itu kan kita akan berenang minimal 500 meter Yes Padaan 20 kilometer plus lagi 5 kilometer Itu jaraknya paling 2 jam Lebih dari 2 jam non stop Itu bisa minum air sampai 3 liter Oh ya sejak Jangan kurang dari 3 liter Jadi pesannya apa yang mau disampaikan Buat Jadi pastikan mulai sekarang Kita sama-sama menyelamatkan organ yang penting dalam tubuh kita yang bernama ginjal ini Dari berbagai macam penyakit yang bisa disebabkan karena batuk ginjal Karena begitu ginjal anda rusak maka pembuluh anda rusak Maka akan ada waktunya tiba-tiba jantung rusak, hati rusak, otak rusak, hidup rusak Jadi dengan menyelamatkan ginjal itu artinya kita juga menyelamatkan keseluruhan kualitasnya Terima kasih loh untuk informasi dan tipsnya Eh tapi kita masih akan kembali lagi Jadi jangan kemana-mana Tetap di Ruby No Secret Club Selamat menikmati